selamat menikmati saya membuat sebuah karya memakai pensil 8D oke, simak terus jangan kemana-mana apa yang perlu dipelajari ada hal-hal yang kamu pelajari secara sadar hal-hal yang dapat dijelaskan sepenuhnya gambar presisi bukanlah salah satunya ia adalah salah satu kecakapan pikiran artinya ia dipelajari oleh pikiranmu dan bukan secara sadar olehmu misalnya, sewaktu kecil kamu belajar bagaimana cara perspektif karenanya sekarang kamu tidak takut melihat dunia yang terus bergerak dan berubah ukuran saat kamu bergerak tapi apalah kamu secara sadar tahu kaedah perspektif kecakapan pikiran ini sangat mudah dipelajari dan sekaligus sangat sulit ia sulit karena kamu tidak dapat mempelajari secara sadar kamu tidak dapat membaca buku tentang itu dan kamu tidak dapat mendengarkan ceramah pulang ke rumah lalu mengetahuinya kamu tidak dapat mempelajarinya hanya pikiranmu yang bisa melakukannya dan cara terbaik bagi pikiran untuk belajar adalah melalui pemulangan begitulah sederhananya kamu hanya perlu berlatih dan banyak berlatih sampai mulai menjadi otomatis itu tandanya pikiranmu sudah mulai menguasainya mudah bukan? nah, jika semudah itu kamu mungkin sudah ahli menyalin gambar acuan sudahkah kamu melatihnya berkali-kali? terampilanmu manualmu pasti berkembang tetapi kenalah yang kamu alami dengan proporsi belum terpecahkan itu karena kamu melakukan berbagai jenis latihan pada saat yang bersama bahkan jika kamu beranjak pada salah satu tahapannya itu tidak begitu terlihat karena kesalahan lain inilah tujuan tahap ini saya akan tunjukkan latihan sederhana masing-masing berfokus pada bagian agar lain dari kendala ini dengan begitu kamu akan melihat perkembanganmu dan meskipun gambar-gambar itu tidak akan menganggung dan cakap kamu akan dapat menguruskan keterampilan yang diperoleh disini untuk karyanya kamu bukan hanya untuk menyalin ajuan tetapi untuk semuanya apa yang perlu kamu ingat saat berlatih jangan lupa bahwa kamu melakukan ini karena kamu memang ingin tidak ada yang memaksamu dan kamu tidak diwajibkan untuk menggambar dengan baik wajar-wajar saja jika hasilnya buruk kamu sedang belajar kalau kamu berharap gambarmu akan bagus setiap saat mengapa kamu belajar yang salah bukan hasilnya tetapi ekspektasimu tentang hal itu oke sampai disini sampai jumpa lagi